Sementara itu pemerintah Indonesia berkukuh menolak bantuan dari Singapura. Pemerintah siap terapkan sejumlah langkah untuk hentikan kebakaran termasuk antisipasi di masa mendatang. Asap akibat kebakaran lahan dan hutan di Indonesia telah masukin negara tetangga. Pemerintah Singapura menawarkan paket bantuan berupa pesawat untuk waterbombing dengan kapasitas 5.000 liter. Meski sejumlah tawaran bantuan dari negara tetangga terus berdatangan, pemerintah Indonesia tetap tegas akan selesaikan karhutlah ini dengan usaha sendiri. Penolakan yang dilakukan pemerintah Indonesia didasarkan atas sulitnya implementasi paket bantuan yang ditawarkan. Kita di Riau, di Kalbar, Sumsel, Jambi, Kalteng, Kasel gitu. Terus gimana gitu, apakah kepada tim penilai atau keperencanaan kita harus laporan gitu loh. Sementara itu, untuk mengantisipasi adanya kebakaran lahan dan hutan di masa mendatang, pemerintah akan menerapkan pajak polusi atau Polluters Pay Tax yang diberlakukan kepada perusahaan dan perorangan yang melakukan pembakaran. Perhitungan denda pajak polusi ini didasarkan pada besaran lahan yang dirusak. Selain itu, pemerintah juga akan membuat konservasi lahan gambut sebagai penyelesaian jangka panjang masalah kebakaran lahan dan hutan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi membakar hutan untuk membuka lahan bercocok tanam. Pemerintah sedang memikirkan dalam jangka panjang bagaimana persoalan lahan gambut itu bisa terselesaikan dalam jangka panjang supaya kan prinsipnya gini, gambut itu kan harus basah dan untuk itu harus ada langkah-langkah dan tidak bisa kemudian dipecahkan secara mendadak jangka pendek dan itu kemudian akan mengabekan yang lainnya. Hingga saat ini, jumlah titik panas yang tersebar di Indonesia telah melebihi 600 titik. Sementara itu, kerusakan lahan akibat kebakaran di Kalimantan hingga saat ini telah mencapai 115 ribu hektare lebih. Tias Adinda, Rifandwiastono melaporkan untuk NET.